Oke kali ini kita pakai Gustakol. Kalian lihat aurantinya tuh cakep banget bosku ya. Mangat, 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 mangat. Eh ada stiwarti juga, mangat, 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 mangat. Nah kalian lihat ini ada limbata GC bisa mangat, mangat. Bosku ini gila banget. Niki pergangu otak nih ikannya nih bosku ya. Baru-baru semua bosku ya. Kalau gitu langsung aja kita tawar limbata GC-nya bosku ya. Langsung aja bos. Limbata GC 6 juta. Lepas nggak? 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 Oke kita baru sampai ngomong Gustakol dengan tegang piala. Ngeri sekali bosku. Limbata GC nih bos. Ngeri ya. Semuanya ngeri ya. Ngeri. Mantap bosku ya. Ini pialanya gede banget. Jadi kemarin yang GC marun luka Steven. Terus bos Gustakol yang draft limbatannya bosku ya. Ini gede banget ya bosku ya. Ngeri coba dengan badannya bos. Wih. Gede bos. Sama ini bos. Oke kita mau disini mau belajar gimana punya limbata GC. Asik. Ini limbata hasil mancing atau gimana? Hasil pancing nih bos. Hasil pancing bisa GC? Iya. Gila bosku ya. Aku tuh pengen banget punya limbata GC bosku ya. Limbata GC. Hanya nggak pernah GC-GC bosku ya. Juara-juara tapi nggak GC. Karena GC ini susah bosku ya. Oke kita mau lihat dulu disini ada auranti ya. Gila aurantinya yang cakep banget. Ini badannya hitam banget ya bosku ya. Gila ini keren. Ini ganti airnya berapa bulan? Nggak sampai sebulan lah bos. Paling lama 2 minggu lah. 2 minggu udah ganti air? Mangat. Wah anjay. Mangat bosku ya. Ini tebal banget ilustriknya bosku ya. Gila. Keren banget bosku ya. Ini pakannya apa-apa aja nih bos. Paling pake pakan hidup tuh bos. Ini pakan hidup doang? Udang? Udang. Tapi kok warnanya bisa cakep kayak gini ya? Suhunya disini dingin. Suhunya dingin ya. Sekarang sekitar berapa ini Celsius disini bos? Paling 21 kalau malah. 21 ya kayak AC bosku ya. Kita bikin konten aja kedinginan ya bosku. Terus kita liat lagi di bawah terus lewati. Ini gila anak lewati. Ini biru ini juga cuma udang doang. Cuma udang doang dari kecil tuh bos. Gila ya kalau liat ekornya tuh ekor kipas. Luh manap coy. Luh manap. Mangat manap. Mangat. Mangat. Gila nih ikatan ini. Aduh ini bar kakau ini. Liat masih manap. Eh sudah terguso. Sudah terguso. Masih ya jadi manap-manap bos tuh. Tuh kan. Cakep begitu bisa liat ini ya. Ini gak ikut kontes nih bos. Nggak bos. Karena kurang didot ya. Iya kurang didot. Tapi birunya nih dapet banget bosku ya. Terus dia tuh manap-mangap bosku ya. Gila keren. Buat temen-temen mungkin kalau minat dijual nih bos. Cocok harga aja bos. Cocok harga angkut. Iya. Kira-kira berapaan nih bos harganya. Paling di atas 3 lah bos. Di atas 3 juta. Iya. Gila 3 juta kalau kalian mau nih. Nih nih. Mangat lagi bosku ya. Gila gak ada hat lagi bosku. Ngeri. Terus kita next lagi. Disini banyak banget koleksinya. Ini ada limbata-limbata. Kita liat limbata babynya aja. Ini calon GC lagi bos. Mudah-mudahan GC lagi bos. Masih cili aja ya. Badannya udah hitam. Ringnya udah tebal kayak gini bosku ya. Ini gak ngotak-ngotak oleh cili bus. Tampol ini. Pantas dia GC bosku ya. Emang sabis sih ke nikahannya bos. Oke kita liat lagi. Ini dibawah ada satu lagi. Ini berganti air ya. Kalau yang kecil ini kan untuk. Dia masih belum settle begitu sama kayak yang gede ya. Bener. Cakep ya cili-cili udah ngeri-ngeri bosku ya. Iya. Oke terus kita next lagi. Disini kita liat koleksi-koleksinya. Disini ada auranti unit. Ini mungkin kalau teman-teman pengen bisa lah ini. Cocok harga angkut kan ini? Cocok harga angkut itu kan. Ini orange. Dragase birunya juga dapat bosku. Ini lampunya lampu putih semua disini bosku. Iya lampu putih. Lampu. Ini ya. Apa ini? Rakitan. Lampu rakitan. Iya lampu rakitan. Rp. 3.000an atau Rp. 5.000an itu bosku di online. Semua warna dragasinya ke angkat bosku. Gila ini pakan udang juga nih. Pakan udang ya. Udang. Tapi ganti air berapa? Paling paling ini satu minggu sekali lah. Semigu sekali. Ganti terus airnya ya. Apa namanya adaptasinya lebih cepat sih ya. Adaptasi ya. Jadi nanti kalau mau pindah-pindah tank pun juga dia udah terbiasa ya. Karena udah ganti-ganti air bosku ya. Disini kita lihat ada auranti juga ya. Auranti baby. Ini teman-teman kalau kalian mau ikut kontes ini lumayan nih bosku ya. Kalian bisa lihat ini. Gila. Ini dragasi warnanya nih. Cakep sekali bosku ya. Wuh. Gingit kaca cuy. Ngeri. Wih. Kenap lagi. Ngeri. Ini mau dilepas kayaknya nih kayaknya nih. Ya cocok harganya bos. Kira-kira berapa nih harganya nih bos? Paling 1 jutaan loh. 1 jutaan bosku ya. Gila-gila-gila. Capek deh bos. Hajar kaca bos. Nah disini ada cena maru juga. Kalian bisa lihat ini. Ini sudah kuning ya bos. Ini sudah mulai orange ya. Iya. Pekat orange. Tapi sayang ada bunga tuh bos. Kurang bunga ya bosku ya. Kurang bunga ya. Jadi kita lihat ini bosku ya. Ini buarnya nih pekat sekali ya. Pakan hidupnya selain udang apa ini selama ini? Paling jangkrik dulu. Jangkrik ya. Sekarang full udang. Full udang aja bosku ya. Kalian lihat ini cakep. Sebenarnya jangkrik itu bagus buat cabung ya. Dia kasih ketapang nih beli. Nah ini udah tak bawa memang produk bosku. Ini ketapang bos. Oke ini ketapang nih bosku ya. Berikannya setel. Terus campuran lain-lain. Sama ini ada udang red. Magot red. Nih buat beli ya. Sengaja aku bawa disinilah buat belilah ya. Oleh-oleh lah ya produk bosku. Thank you bos. Thank you ya buat teman-teman juga yang butuh produk bosku. Langsung aja di bos-boskustor. Senggol jangk. Ini semoga aja dikasih ketapang. Dikasih magot yang lebih bagus. Magot biasanya buat cabung-cabung lebih oke lah. Saka tau aja cocok kan. Gila ini kita langsung liat aja polisi yang lain. Emang gustakol ini kalau pilih arah ikan. Ini gila-gila kualitasnya semua bosku ya. Terbaik pokoknya emang ini master saya nih. Belajar disini kita bosku ya. Nanti kita kupas semua supaya limbata kalian bisa gece. Oke gas. Terus kita liat limbatanya ini ada limbata juara 1 sama 2 ya bosku ya. Enggak itu baru perdana turun kemarin dapet juara 2 aja. Serius? Baru perdana langsung juara 2? Ngeri. Emang ini masternya master court of the court limbata bosku ya. Ngeri ya badannya tuh bisa hitam-hitam kayak gini ya. Terus yang ini? Juara 1. Wih malah cuy. Gila-mah-mah. Ini yang gece. Iya yang gece. Anjoy. Dimana kegece. Dulu nih sempat aku kan aku konten kesini juga. Terus aku nanya kok ada yang nawar 5 juta. Aku suka mikir. Wih kok mahal banget. Tapi ujung-ujung gece ya. Pasti yang beli udah tau nih calon-calon gece nih bosku ya. Kalian lihat itu tau. Kemarin ya bosku aku baru sampe. Gak diapa-apain. Dia langsung manat sendiri. Oke kita lanjut lagi. Ini yang brutal. Wih gigit kaca. Wih gigit 3. Wih 3 kali bos. 4. Ngeri. Wih 5. Ini belum pernah turun nih. Wih udah kemarin turun. Hanya belum dapat. Iya hanya belum. Kira-kira dimana nih itu? Masih PR di badan sama di rim. Oh belum. Kalau Limbata Bali. Susah main di beginner bang. Tapi kok barbarnya tuh gigit kaca ngeri ya. Iya. Selama ini kan gak dikasih substrat kemarin ya. Iya kemarin gak dikasih substrat. Sekarang baru dikasih substrat. Buat badan lah. Naikin warna badan. Sekarang naikin warna badan bosku ya. Oke untuk rimnya nih mantap bosku. Ini pakannya apa nih bos? Itu sama bang. Hampir semua pakan. Sama udang doang. Hmm udang. Paling apa namanya? Diselingin sama cacing tanah. Cacing tanah. Iya. Yang penting bikin ikan nyaman aja. Airnya juga oke. It's oke lah buat ikannya. Perform dia bosku ya. Oke kita next lagi. Disini ada Limbata unik. Limbata unik aja rimnya tebak. Ngeri nih bos. Ini ada Limbata koi ya. Koki. Ini Koki X Limbata. Nah itu dia. Koki X Limbata nih. Sudah kriput-kriput. Ini petua disini ya. Iya. Berarti ini yang pokok juaramu dari sini bro. Ini kan lelukurnya. Iya. Lelukurnya ya. Jadi saat ikanmu yang lain turun lomba. Dia yang ritual. Minta ijin dulu ya. Dia ritual disini bosku. Iya. Kelihatan tuh settingannya. Settingan-setingan ritual itu. Kalian lihat itu ada pohon-pohon kiri kanan di tengah. Nah itu sudah tempat ritualnya. Iya. Gila. Keren ini petua ya. Oke sekarang kita mau nanya gimana caranya buat Limbata ke GC. Oke sekarang masuk di bagian yang kalian tunggu-tunggu. Dan juga bos-bos kok tunggu-tunggu. Karena kita mau tau gimana Limbata bisa GC. Limbata dari selokan kok GC. Tidak siap. Oke kita mau nanya nih bos. Siap. Limbata GC. Itu gimana sih pertama. Di belakang kan ada kali tuh. Ada kali. Mancing. Mancing ya benar mancing. Itu yang pertama dapet atau sudah banyak dapetnya? Sudah banyak sih dapetnya. Taruh cek. Taruh cek dapet. Ini tipis. Cek tipis. Ya kan? Benar. Tepetnya berapa? Taruh cek tebal nih bos. Tepetnya. Di bawah. Di bawah. Terus masuk ke sini. Tengnya masih tank ini atau masih tank lain? Gak pake solitar sama kayak yang kecil. Dari kecil. Orang dari size berapa? 6 cm kalau gak salah. Dari 6 cm. Masukin di solitar. Digedein. Oke. Di soliternya dipake pasir. Dipake pasir sama. Pasir hitam. Pasir hitam juga. Jadi disini pakenya pasir hitam ini pasir laut atau pasir apa? Pasir laut nih. Oh pasir laut yang hitam. Ambil. Bersihin. Masuk. Oke. Terus abis masuk makannya apa? Makannya kalau waktu kecil itu kan masih potongan. Apa namanya? Poses gak cacing tanah. Cacing tanah potong-potong kecil kasih. Potong-potong kasih. Terus. Terus diudah mau naik 10 cm. Langsung dikasih udang. 10 cm dari cacing pindah ke udang. Udang ya. Nah dia galak itu dari size berapa? Dari size itu udah 10 cm itu. Oh jadi cacingnya memang itu dia itu galak gitu? Galak ya. Oh ikan lebih agresif kalau pakai cacing ternyata oke. Oke cara interaksinya mainnya gimana tiap hari? Tiap hari aku pertama ngelatih nih yang si GC ini. Iya. Dulu aku tempelin cermin di aquariumnya. Stabil tempelin cermin terus stabil? Oh paling 2 jam lah biar dia clearing-caring sendiri. Oh sehari 2 jam dia clearing sendiri. Oke. Kalau udah ngunci clearingnya baru dipindah pakai tangan. Hmm jadi dipakai kaca dia sudah clearing turunin kacanya pindah pakai tangan. Kalau dia belum ngikut tangan lakuin terus. Iya berulang-ulang. Sampai ngikut tangan. Iya. Intinya di sabar aja. Sabar. Nah bikin dia gigit kaca tuh gimana caranya kok bos? Itu dah kalau di cermin dia kan pakai cermin tuh. Hmm. Di sana dah dia langsung manggap-manggap tuh dulu pakai cermin. Oh pakai cermin ya. Semua ikannya sini gigi-gigit kaca. Bukan di cermin pakai tangan. Pakai tangan. Goyang-goyang tangan gigit. Iya. Oh berarti ini dari cermin ke tangan bosku ya. Oke. Terus untuk substrat tetap hitam. Dari dulu pocisten hitam. Background nggak ada semua. Dulu dia itu udah di size 10 cm ke atas. Aku pakai background warna hitam. Pokoknya full hitam. Full hitam. Bawa hitam. Gila keren masku ya. Itu teknik seperti itulah. Makan juga sama udang-udang. Makan juga sama. Terus background hitam bawa hitam. Tapi kalau mau kontes bawahnya di beningin ya. Iya. Diputihin. Diputihin. Terus kadang kalau sudah dekat hari H. Hasilnya disedot kan. Bening semua kan. Atau nggak? Nggak. Langsung aja. Paling airnya pakai isi ketapan. Oh mau kontes satu minggu sebelumnya. Nggak. Satu bulan. Satu bulan sebelum kontes airnya ditipis. Ketapang tipis. Oh di ketapang tipis. Sedang. Background dicopot. Background aja dicopot. Copot. Suprat tetap hitam. Oh gitu ya bosku ya. Terus kayak gitu terus. Tiap hari sampai dapet GC. Iya. Terus kemarin tiba-tiba dapet GC. Gimana perasaan senang? Wah senang mah. Nggak nyangka sih. Limparta bisa becil. Terus keluarga. Ternyata kayak gitu. Ini kan setelah record aku mau denger lagi. Tak catat dah. Belajar. Oke memang yang dengar ini. Ini kesempatan yang sangat. Wah spesial ya bosku ya. Karena detail banget gitu bosku ya. Kemarin kan ini dijual berapa? Yang GC 5 juta. Satu piala. Kalian lihat ini ya bosku ya. Kita dekat ya. Tuh langsung mangap-mangap bosku ya. GC nih bos. Emang mental GC mah dimana-mana. Gimana mah gigit-gigit kaca bos? Oke kalau kayak gitu. Saya beli 6 juta. Mau gak GC kan bos? 6 juta mau gak? Nih ada 3 juta nih bos. Langsung pegang nih. 3 juta saya transfer. Kalau 6 juta saya beli. Sebenarnya saya mau 10 juta bos. Tapi lagi bokeh belum. Udah dia menutup. Lagi bokeh bos. Sebenarnya kalau ada. Ini kan dijual. Pernah udah. Pici kan? Iya. Tapi harganya gak di 6 juta lah. Bers. Gimana bos? Ya paling kalau ada berani nawar 10 juta lah. Ke atas. Ke atas. Berarti berapa tuh? Kira-kira 12 lah. 12 juta? Berarti gak terima nih 6 juta? Belum bos. Aduh bos. Pak mau tukar motor? Motor gak lah bos. Mudah banyak ada motor. Motornya dia banget mas. Kita parkir susah. Udah ada mobil motor di bawah ya. Gak ada lahan. Gak mau duit aja nih. Gak lah bos. Yaudah aku pikir-pikir lagi ya. Siap. Di 12 ya. Nah ini teman-teman. Mereka. Ini kan dia emang master limbata sih. Bos Dustakor. Kos Tiven juga gitu. Kenapa mereka gak mau jual limbata murah? Eh sekarang limbata naik sumpah. Gila anjay. Beneran serus teman-teman. Limbata mahal banget sekarang. Yang bagus aja pekat dikit. Sudah 500an ribu. Yang kecil size di soliter aja. Kemarin ada yang nawar 500 ribu. 500 ribu. Bersini kayak gini yang tadi kalian lihat. Emang limbata lagi naik. Bahkan agak bagus. Ya lumayan. Sudah jadi lah ya. Minimalnya itu 1,5 kebanyakan orang lepas. Itu yang bagus. Lumia bagus. Ini mahal ya. Nah. Menurutmu kenapa limbata gak mau murah? Ya. Karena aku dulu itu lah. Mau bikin harga limbata up. Karena satu-satunya cana di Bali. Itu kan limbata bos. Betul ya. Jadi ya itulah. Aku naikin harga limbata. Jadi kayak gitu bos ya. Leluhur kita, alam kita di tempat kalian. Kalian mau di Bondowoso. Mau di Laung. Mau di Surabaya. Di Jogja. Lihat aja cana-cana yang lain. Yang kekontes ya. Semua dari luar. Ya. Maru ada. Tapi kan dari Kalimantan. Ada di rumah kalian. Tempat kalian tuh limbata. Ya. Kenapa gak dimahalin aja ya lah. Ya bener deh. Dan juga mereka tuh gak mau murah. Karena kenapa Maru GC kok mahal. Ya kan. Kulkra GC mahal. Kenapa limbata harus murah. Limbata harus murah. Kenapa? Kenapa bos. Mereka gak mau. Iya kan gak mau kan. Bikin aku tarik ini. Kayak 10 juta. Masih mau. Belum sih bos. Kalau di aku sih belum. Belum. Rata-rata mereka tuh 10 up bosku ya. Aduh aku mau tawar. Tapi lagi bokek bosku ya. Jadi fix gak jual. Itu dah kayak tadi tuh. Kalau ada yang berani nawar di atas. Ya 12 nego lah aku kasih harga. 12 nego ya. 12 nego palingan di 11 atau. Iya. Kalau untuk sekarang. Cocok-cocokan aja penjual sama pembeli sih. Pembeli ya. Kalau sekarang masih lagi senang-senang ya. Iya masih. Kalau sekarang dia lagi senang-senang nih bos. Jadi yaudahlah bosku ya. Kita cuma berani 6 aja ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Simak bye-bye. Buat kalian para keepers-keepers limbata. Sampai jumpa. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Limbata GC nih bos. Single dalam. Oke kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Thank you buat kalian semua yang selalu support channel bos-bosku. Dan inilah hadiah dari bos-bosku. Cara untuk membuat lipat paku buce. Bye-bye bos. Bye-bye. Bye-bye.